Ngandelin zikir saja Tidak punya mursyid Zikir seperti itu Hanya dapat pahal Jangan mengharap Hidupnya akan berubah Jangan berharap akhlaknya akan berubah Jangan berharap Akan sampai ke hadrat Allah Subhanahu Emang apaan sih Hadrat Allah Hadrat Allah di dunia itu Sebagaimana Sabda Syekh Ibrahim Al-Makbuli dalam wasiatnya Yang dimaksud hadrat Allah Di dunia adalah Zikir Tidak ada Wasilah Yang akan menghantarkan kita ke hadrat Allah Kecuali kita berguru Kepada guru mur Faman rama wasilat Tantusiluhu Ilal hadratil ilahiyah Min gairi hadihi Fahuwa jahilun bi ilmi tari Orang yang cari wasilah Ingin sampai ke hadrat Allah Ingin ma'rifat Tapi tidak mau berguru Kepada Syekh Mursyid Merasa cukup dengan ilmunya Merasa cukup dengan zikirnya Merasa cukup dengan kajian-kajian Sekarang begitu Sudah ngaji Merasa cukup Tapi tidak mau berguru kepada Syekh Mursyid Ketahuilah Fahuwa jahilun bi ilmi tari Orang yang seperti ini Tidak tahu ilmu tari Sepakat ahli tari Yang masih ikhtilap itu Orang yang tidak bertari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusannya Diberikan keberkahan Dan kemuliaan dalam kehidupannya Para Gai, para Asyad, para Hujad Para Mubalik, para pengurus Marosa TKM, para pesan dan surya layak Berkhusus kita haturkan Banyak terima kasih Pada keluarga besar Bani Haji Dahlan Semoga Keluarga besar Bani Haji Dahlan Selalu ada dalam kejembaran Bahmaniyah Allah subhanahu wa ta'ala Abayi wihwan dan akhwan Sebetulnya saya yang Berterima kasih Sudah diundang kesini Karena diberikan kesempatan Untuk menapati Jejak Orang tua kami Alhamdulillah Abayi wihwan dan alhamdulillah Saya mengaturkan banyak terima kasih Kepada Bani Haji Nemin Sudah membuka jalan Saya untuk khidmat Kepada guru mursi dan khidmat Kepada orang tua kami Bagaimana Istilah Abah Yang masih datin Bagaimana yang hadir Maksudnya mendengar Manakibnya Kami kesini Ini adalah kekayaan orang tua kami Karena jikalau Abuya tidak kesini Tentulah Saya tidak akan sampai kesini Alhamdulillah Terima kasih Abuya Sudah mengeri jalan khidmat Inilah keberuntungan Kita memiliki orang tua yang soleh Apalagi saya Pasti Anak soleh ini Pasti asli Anak soleh yang asli Soal orang tua saya Namanya Soleh Kalau orang tua kita Soleh Alhamdulillah Alhamdulillah Saya kalau ilmu Tidak Saya hanya tabarukan saja Inilah kita sudah mendapatkan Kucuran ilmu-ilmu Allah Dari kaya itu Warpih tadi Menyampaikan Tabaruk kitab Fadolul Syuhur Karangan Habitul Syuh Habitul Syuh Habitul Syuh Masalah Warpih Toh Di mankobah Tadi sudah diberikan Isyarah Masalah Warpih Toh Mankobah yang kedua Yang dibaca pada bulan ini Mengisyaratkan Masalah Warpih Toh Yaitu Tuhan Syah Abdul Qadir Mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad Mewarisi ketampanannya Mewarisi kebenarannya Sayyidina Abu Bakar Mewarisi Apa lagi Hilimnya Sayyidina Usman Mewarisi kebenar Keberanian Dan kegagahan Sayyidina Ali Dan keadilan Adilnya Sayyidina Umar Jadi ketemu Syekh Abdul Qadir Sama seperti ketemu Rasulullah Ketemu Nabi Yusuf Ketemu Para sahabat yang lain Itulah Gambaran Robitoh Karena mana Robitoh yang lain Mana Arti Robitoh yang lain Adalah Ikat Robitoh yang Mengikat Jadi inilah Rahasia dalam Torikoh Kenapa kita Kalau dikir Kita dari dulu Dikir Semua orang Siapa yang tidak tahu Semua tahu Dalilnya Abdaludhikri Fa'lam Annahu La Ilaha Asiru Fit Torikoh Irtibatul Kulu Ba'di Habib Ba'din Rahasia Dalam Torikoh itu Adalah Teradanya Ikatan Hantu Antara Guru Dengan Murid Antara Murid Dengan Gurunya Guru Dengan Gurunya Dan Seterusnya Sampai Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Hakikatnya Sampai Kepada Allah Subhanahu Dikatakan Nuruka Min Nuri Syekhika Wa Nuru Syekhika Min Nuri Nabika Wa Nuru Nabika Min Nur Allah Tahan Cahayamu Itu berasal Dari Cahaya Guru Cahaya Guru Hakikatnya Adalah Cahaya Nabi Muhammad Cahaya Nabi Tidak Mungkin Dari Yang Lain Cahaya Allah Subhanahu Dikatakan Oleh Guru Mursyid Kita Adikru Bila Rabi Totin Wabila Fana In Fisyehi Laisa Musilan Ngandalin Zikir Saja Kaga Punya Mursyid Zikir Seperti Itu Hanya Dapat Pahal Dapat Pahal Jangan Mengharap Hidupnya Akan Berubah Jangan Berharap Akhlak Akan Berubah Jangan Berharap Akan Sampai Ke Hadrat Allah Subhanahu Emang Apaan Sih Hadrat Allah Hadrat Allah Hadrat Allah Di Dunia Itu Sebagaimana Sabda Syekh Syekh Ibrahim Dalam Wasyat Yang Dimaksud Hadrat Allah Di Dunia Adalah Zikir Hati Yang Ingat Kepada Kenapa Karena Allah Berfirman Dalam Hadis Kudsi Wah An Hati Sihk Aku Bersama Hambaku Apabila Hambaku Ingat Ingat Kepada Masalahnya Ingat Itu Bukan Pekerjaan Mulut Mulut Itu Pekerjaannya Menyep Ingat Bukan Pekerjaan Mata Mata Pekerjaannya Malihat Ingat Bukan Pekerjaan Telinga Telinga Pekerjaannya Ingat Itu Pekerjaan Bila Mana Hati Ingat Maka Bersama Allah Subhanahu Makanya Disebut Hadrat Mau Dimana Menyari Allah Ke Timur Ke Barat Ke Utara Ke Selatan Terbang Ke Langit Menyelam Ke Laut Allah Tidak Bertempat Tapi Allah Berfirman Memberitah Kepada Kita Aku Bersama Hambaku Apabila Hambaku Ingat Itulah Hadrat Allah Subhanahu Rugi Orang Tidak Ketemu Syekh Morsyid Rugi Kalau Abah Enggak Pakai Dalil Ngomongnya Abah Simpel Iya Kata Abah Kalau Kiai Walaupun Santrinya Ribuan Santrinya Berapa Tingkat Berapa Tingkat 200 Ada Gak Gak Ada Itu Kiasan Saja Gak 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 Dalil Apa Ngomongnya Yang Sederhana Sudah Itu Dalil Dikatakan Lai Ibnu Ajibah Mentafsirkan Firman Allah Ya Ya Ayuh Alladina Aman Taqullaha Wabtahu Ilah Wasilah Wahai Orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Tidak Cukup Hanya Mengandalkan Takwa Carilah Wasilah Untuk Sampai Kepada Kalau Ada Orang Nanya Sampai Kepada Allah Kemana Tadi Hatinya Ingat Kepada Kalau Ilmu Bisa Dicari Bikir Bisa Dicari Tapi Ini Dimana Nyarinya Hanya Ada Carilah Guru Yang Menyampaikan Yang Mengajarkan Kepadamu Bukan Hanya Zikir Di Mulutmu Bukan Hanya Ilmumu Yang Luar Biasa Tapi Hatimu Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Apapun Kapanpun Dan Dimanapun Atau Istilah Bah Di Dia Ayo Haji Mengatakan Mentafsirkan Masalah Wasilah Ini Tidak Ada La Laisa Lawasilata Akrabu Min Sohbatil Arifin Wal Julus Baina Aidihim Wah Hidmatihim Wal Tizami To'atihim Tidak Ada Wasilah Yang Akan Menghantarkan Kita Kehadrat Allah Kecuali Kita Berguru Kepada Guru Mur Faman Ram Wasilah Tantus Siluhu Ilal Hadratil Ilahiyah Min Ghairi Hadihi Fahu Jahilun Bi Ilmi Tori Orang Yang Cari Wasilah Ingin Sampai Kehadrat Allah Ingin Ma'rifat Tapi Tidak Mau Berguru Kepada Syekh Mursid Merasa Cukup Dengan Ilmunya Merasa Cukup Dengan Zikirnya Merasa Cukup Dengan Kajian Kajian Sekarang Begitu Sudah Ngaji Merasa Cukup Tapi Tidak Mau Berguru Kepada Syekh Mursid Ketahu Fahu Jahilun Bi Ilmi Tori Orang Yang Seperti Ini Tidak Tau Ilmu Tori Sepakat Ahli Tori Yang Masih Ihtilap Itu Orang Yang Tidak Bertori Kalau Tidak Bertori Ihtilap Wajib Dan Tidak Bertori Tapi Kalau Ditanya Kalau Mencari Referensi Di Kitab-kitab Ahli Tori Pasti Semuanya Sepakat Wajib Mencari Gurumun Tidak Dikatakan Seandainya Kalau Ada Di Kolong Langit Ini Laki-laki Seorang Seseorang Jama' Minal Ulumi Kuliha Semua Ilmu Dia Punya Tidak Ada Yang Dia Tidak Tau Seandainya Dia Sudah Berguru Ke Semua Guru Gurunya Ribuan Kalau Belum Ketemu Syekh Mursid Tidak Akan Sampai Kepada Makom Rijal Apalagi Itu Rijalullah Rijal Latul Hihim Tijaratun Walabayun Andikrillah Orang Yang Aktifitas Lahirnya Apapun Tapi Hatinya Selalu Ingat Kepada Artinya Apa Walaupun Ilmunya Banyak Belum Ketemu Syekh Mursid Hatinya Tetap Goplah Walaupun Bicaranya Ikhlas Hatinya Di dalam Hatinya Tidak Ada Ikhlas Cuma Di mulut Saja Di mulut Kalau Ngajima Asal Mau Baca Bisa Tapi Sama 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 Seperti Kita Berguru Kepada Nabi Muhammad Luar Biasa Bulan Mulu Maka Kita Mendapatkan Bimbingan Hakikatnya Bukan Hanya Dari Abang Tapi Dari Semua Ahli Sin-sinah Dibaca Mangkobah Luar Biasa Maka Inilah Yang disebut Pewaris Rasul Mewarisi Dari Rasul Bukan Hanya Ilmu Bukan Hanya Amal Tapi Juga Ahwal Inilah Keadaan Keadaan Batin Sifat Mulia Ada Bada Diri Guru Mursid Sebagaimana Tadi Kita Disebut Berguru Kepada Guru Mursid Sama Seperti Berguru Kepada Rasul Maka Kemuliaan Yang Diperoleh Oleh Rasul Yang Diperoleh Nabi Muhammad Juga Akan Diperoleh Oleh Orang Yang Berguru Kepada Pewaris Rasul Kita Ini Nabi Muhammad Itu Adalah Rasul Yang Paling Mulia Rasul Diberikan Keistimewaan Oleh Allah Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Didapatkan Oleh Para Nabi Sebelumnya Melainkan Minta Jadi Kalau Nabi Sebelumnya Minta Rasul Minta Dikasih Oleh Oleh Allah Diantaranya Allah Menggambarkan Di suratah Kisahnya Nabi Musa Menggambarkan Bagaimana Kemuliaan Nabi Muhammad Melalui Kisah Nabi Musa Nabi Musa Ketika Diperintahkan Oleh Allah Disuruh Menyeru Fir'aun Ada Keterangan Mengatakan Setelah Turunnya Wahyu Itu Nabi Musa Berdiam Tujuh Hari Jadi Tidak Langsung Menyeru Ibarat Kita Sekarang Suruh Ngajak Talgin Presiden Kira-kira Bang Haji Demin Kalau disuruh Ngajak Talgin Presiden Bukannya Gak mau Melaksanain Dipikir-pikir Dulu Ini Gimana Gimana Strateginya Sampai Datanglah Malaikat Jibril Mengatakan Kembali Wahyu Musa Kerjakan Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Akhirnya Nabi Musa Berdoa Inilah Allah Secara Secara Tersurat Menceritakan Sejarah Nabi Musa Tapi Ada hikmah Di baliknya Yaitu Menunjukkan Kemuliaan Nabi Muhammad Nabi Musa Berdoa Ketika Hendak Sebelum Menyerup Kirawan Itu Doanya Masyur Dihapal oleh Kita Nabi Musa Berdoa Doa Nabi Musa Yang pertama Ya Allah Lapangkanlah Dadaku Dada Dada Yang Lapang Bukan Berarti Dada Yang Seterak Bukan Itu Namanya Mikrul Mahal Wairadatul Hal Disebutkan Tempatnya Tapi Yang dimaksud Apa yang Ada Di dalamnya Yaitu Hati Karena Hati Itu Adanya Di dalam Dan Hati Yang dimaksud Di dalam Al-Quran Bukan Hati Jismani Yang Kalau Diblek Semua Orang Pasti Punya Punya Hati Bukan Hati Itu Kalau Hati Yang dimaksud Al-Quran Adalah Hati Jismani Tidak Ada Peribahasa Orang Itu Tidak Punya Hat Karena Semua Orang Pasti Punya Yang Dimaksud Apa Hati Ruhani Dimensi Ruhani Latifah Tempatnya Ada Disitu Tapi Kalau Dibuka Gak Ada Gak Kelihatan Karena Latifah Ya Allah Lapangkanlah Dadaku Nabi Musa Minta Minta Dilapangkan Dadaku Maksudnya Minta Diluaskan Hatinya Kenapa Karena Kalau Hatinya Sempit Menanggung Kesulitan Jangankan Yang Berat Jangankan Yang Besar Yang Kecil Kagak Muat Jadinya Susah Sedikit Sakitnya Disini Karena Hatinya Sempit Kalau Hatinya Luas Jangankan Kesulitan Yang Kecil Kesulitan Yang Besar Tadi Haji Nemin Menceritakan Bagaimana Haji Daya Dapat Riado Sulit Luar Biasa Murid Apa Saya Meminjam Istilah Kayi Daniel Kalau Sudah Punya Guru Mursyid Harus Pede Punya Guru Mursyid Harus Pede Sudah Punya Orang Tua Kita Punya Orang Tua Apalagi Orang Tuanya Apa Bahasa Sininya Sugi Orang Tuanya Kayak Bung Har Orang Tuanya Kayak Pede Enggak Pede Enggak Mau beli Apa Tinggal Minta Tinggal Bilang Sudah Dikasih Semua Inilah Apapun Kesulitan Yang Kita Hadapi Jangan Takut Jangan Gentar Amalkan Bimbingan Dari Guru Mursyid Tadi Makanya Guru Mursyid Sisi Lah 37 Punya Kitab Untuk Melapangkan Dada Namanya Miftahus Itu Kitab Namanya Kunci Membuka Dada Kuncinya Adalah La Ilaha Yang Membuat Dada Kita Lapang Hati Kita Luas Adalah Dengan Sebab Adanya Cahaya La Ilaha Ini Cahayanya Udah Ada Maka Pasti Kalau Cahaya Ini Hilang Di Dalam Hati Lagi Lupa Ingat Masalah Jadinya Berat Kalau Hati Sempit Jangankan Menerima Nikmat Yang Banyak Nikmat Yang Besar Dikasih Nikmat Sedikit Udah Belagu Kalau Kata Disini Kenapa Allah Belum Kasih Kita Nikmat Yang Banyak Mungkin Itu Tadi Tempat Belonat Belonat Siapkan Tempat Nabi Musa Pakai Minta Nabi Muhammad Sallallahu Rasul Gak Pakai Minta Alam Nasrah Lakas Pakai Minta Alam Nasrah Lakas Sodrak Itu Istibham Lita Nanya Tapi Menegaskan Sudah Kami Lapangkan Dadamu Kita Berguru Kepada Pewaris Rasul Pewaris Nabi Juga Mendapatkan Kemuliaan Orang Sekarang Jaman Sulit Lagipada Nyari Cari Amalan Gimana Hidup Biar Tenang BBM Naik Semua Serba Buktinya Apa Pada Orang Pada Ribut Pada Dem Lihat Murid Murid Apa Kayaknya Sebenarnya Mau ikut Demo Juga Coba Buka Boleh Lagi COVID Coba Lihat Orang Di Tangkerang Itu Di Cipondo Itu Ada Ibu Rumah tangga Bunuh diri Dia punya Anak Bayi Kecil Dia Di Positif COVID Waktu itu Lagi rame-ramenya Lagi rame-ramenya COVID Dia Takut Anaknya Tertular COVID Dia juga Malu Ketetangga Dia juga Tidak mau Di isolasi Biasanya Kalau Udah Di isolasi Bukan Sembuh Malah Udah Dia Bikin surat Masyiat Tanya Dia Pagi Ke Danau Cipondo Ada Danau Di Cimor Itu Cerita Orang Mancing Jadi Mancing Malam-malam Jum Tiga Saya Lagi Mancing Di Seberang Ada Perempuan Turun Ke Dalam Air Mau Saya Deketin Takut Bukan Orang Ternyata Itu Punuh Diri Karena Tertekan Orang Gaman Sekarang Kalau Nggak Kuat Kalau Dadanya Hatinya Tidak Lapang Likit Masalah Langsung Stres Ini Orang-orang Nyari Gimana Caranya Supaya Hati Ini Tenang Menghadapi Musibah Menerima Kenyataan Hidup Yang Pahit Kita Setelah Bertemu Syekh Mursid Walaupun Belum Bisa Sudah Dikasih Alatnya Inilah Untuk Melapangkan Dada Adalah Dengan Dawam Bikir La Ilaha Alam Nasroh Lakas Sodra Makanya Apa Bilang Jangan Suka Ngomong Bingung Makanya Surah Ini Dibaca Pertama Ketika Hatam Hataman Mengingatkan Kita Kita Sudah Bernikmat Agung Alam Nasroh Lakas Sodra Sudah Disimpan Asmanya Di dalam Dada Kita Inilah Yang Membuat Hati Jadi Lapa Yang Kedua Doa Nabi Musa Adalah Rabi Shrali Sodri Wayas Sirli Amri Minta Dimudahkan Urusan Nabi Muhammad Nggak Pakai Minta Nabi Nabi Muhammad Dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wanuyasiruka Lilius Oke Minta Berguru kepada Pewaris Rasul Mendapatkan Keistimewaan Yang ditepar oleh Rasul Orang-orang Masih Mencari-cari Gimana Menghadapi Hari Yang Luar Biasa Hari Dimana Orang tua Lupa Kepada Anaknya Hari Dimana Tidak Berguna Harta Dan Anak Yaitu Hari Kiam Akhirat Bingung Menghadapi Akhirat Tetapi Setelah Ketahu Guru Mursyid Dijamin Oleh Abah Bahasa Abah Sederhana Urusan Akhirat Sudah Beres Tinggal Cari Duit Yang Cari Dimana Jangan Jadi Dalil Wah Sudah Ditanggung Apa Amalkan Yang Sungguh Sungguh Karena Laisa Ala Ahli La Ilaha Ilallah Wahsyatun Fi Kuburihim Wala Fi Nusyurihim Wala Fi Mautihim Wala Indan Nusyurihim Alilah Ilaha Ilallah Tidak Ada Ketakutan Baginya Kapan Ketika Diwafatkan Gak Takut Tidak Terjebak Oleh Surah Kiyamah Ayat Sudah Dikasih Jalan Mud Jalan Mudah Apalagi Saya dari Kaya Kamal Sudah Malam berturut-turut Dari malam Minggu Barang Terus Sudah Dikasih Apa Sekarang Kalau Sudah Kagak Betah Di Dunia Sudah Dikasih Mantranya Allah Allah Ahini Inkanatil Hayat Khairan Li Wa Amid Inkanatil Mamat Khairan Ya Allah Hidupkanlah aku Kalau kehidupan itu Baik untukku Wafatkan aku Kalau kematian itu Jadi yang pengen buru-buru Silahkan Sudah dikasih Jalan Jalan Kasih mudah Dikasih Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Karena kita berguruh Kepada Pembaris Rasul Nabi Musa Doa itu Karena riwayatnya Waktu kecil Nabi Musa itu Lagi dikendom oleh Fir'aun Itu Ada riwayatnya Ditampar Jadi bayi Nabi Musa Pernah nampar Fir'aun Atau Riwayat yang lain Ditarik jenggotnya Jadi Fir'aun kaget Wah Jangan-jangan Ini Bayi yang Akan menghancur Segera dipanggil Al-Gojo Sini Udah nih Bayi ini Dibunuh saja Datanglah Siti Asia Istrinya Jadi kalau istri berahun Siti Asia Namanya Kalau istri Nabi Aisyah Sama Asia itu beriman kepada Allah Ini anak kecil Masa iya Anak kecil Tega banget Iya dia kagak tau Dia kagak bisa bedain Mana barang api Mana Korma Atau apa itu Makanan lah Mana korma Atau roti Sudah kalau begitu Kita tes nih Anak nih Kalau ini anak Emang anak biasa Kita kasih Suruh pilih Antara barang api Dengan makanan Suruh pilih Karena Nabi Musa Itu calon Nabi Biar kata masih bayi Sebetulnya Mau ngambil Makanan Tapi Malaika Jibril Turun Dipindahkan tangannya Jadi ngambil Barang api Sehingga ketika Ditaruh di lidah Lidahnya Diterbakar Tapi Tidak sampai Membuat Penyakit yang Mengurangi Derajat Rasul Tidak Tapi rewayat itu Kenapa Nabi Musa Doa Wahlu Lepaskan ikatan Di dalam Lisanku Kita kata Mau pewaris Rasul Dapat kemuliaan ini Rasul Nabi Muhammad Tidak pakai minta Fa innama Yasarnahu Bilisani Tidak pakai minta Kami mudahkan Al-Quran itu Untuk Engkau baca Gak sepeda Nabi Musa minta Dilepaskan Kelu Di dalam lidahnya Nabi Musa dikasih Kita kata Mau pewaris Rasul Dapat keistimewaan ini La ilaha ilallah Itu berapa huruf 12 12 huruf Lebih berat mana Baca La ilaha Atau nyanyi dangdut Apakah Semua orang Tidak tahu Kalimat Dikir yang Paling utama Adalah La ilaha Jangan orang Kita aja dulu Sebelum Dakin dikir Apakah Setiap sholat Baca La ilaha ilallah Kayaknya Berat banget Itu Baca La ilaha ilallah Kecuali kalau ada Beseknya Kali baca Tapi setelah Ditalkin Dikir oleh Shemursin Lepas itu Keberatan yang ada Di dalam lidah kita Enteng Baca La ilaha 165 Masih kurang Enteng Sudah Diberi Kemudahan Oleh Allah Subhanallah Inilah Karena sebab Kita robito Berguru Kepada guru Mursin Satu guru Sama seperti Berguru Semua Ahli Silsilah Dan masih banyak Keistimewaan Isbah Nabi Yang juga kita Peroleh Karena kita Berguru Kepada Pembarisnya Ini saja Yang saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Mohon maaf Tersekurangan Sekali lagi Saya yang berterima kasih Kepada semua Yang ada disini Kepada keluarga besar Bani Haji Dahlan Semoga Kita semua Selalu mendapatkan Keberkahan Dan karamah Dari guru Mursin kita Kita diistikomahkan Untuk mengamalkan Mengamankan Dan melestarikan Ajaran yang menjadi Kecintaan kita ini Wibarakatihi Wa karamatihi Al-Fatiha Alhamdulillah Ini saja Mari sama-sama Kita dengarkan Ilmu Yang akan Disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Bersiq Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih